selamat sore teman-teman sekalian Halo, Anda kembali ditemani Impro Jazz Radio dan saya Ender Roskito akan menemani Anda beberapa waktu mendatang saya tidak tahu Anda sedang ngapain sekarang mungkin masih berkutat dengan tugas-tugas Anda ataupun sudah bersantai di rumah atau mungkin dalam perjalanan ya saatnya saya Ender Roskito akan menemani Anda bersantai saja kita sore ini Anda akan kami sajikan beberapa lagu jazz tentu saja kita di zona jazz saat ini dan untuk teman-teman jangan lupa ya subscribe channel ini Impro Jazz Radio yang kami siarkan dari kawasan Trinity Bandung semoga Anda semua baik-baik saat ini apapun keadaan Anda, aktivitas Anda kita akan mulai saja lagu pertama kali ini sebuah persembahan dari dua tenoris peniup tenor saxophone yang satu dari Amerika Scott Hamilton tidak asing lagi dan ya dia saat ini usianya 68 tahun masih aktif, masih rajin membuat rekaman-rekaman dengan gaya straight aheadnya tentu saja dan satu lagi seorang peniup saxophone asal Perancis Michael Sherry namanya usianya 49 tahun dan kita akan nikmati permainan mereka dalam satu komposisi berjudul Borms Le Mimosas satu lagu dari album terbaru mereka yang dirilis tahun 2022 yang lalu tepatnya di bulan Oktober kita nikmati Scott Hamilton dan Michael Sherry Terima kasih telah menonton! 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 saxophone, tepatnya sama-sama memainkan tenor saxophone Scott Hamilton dan Michel Chere, dia ini dari Perancis Michel Chere, Scott Hamilton dari Amerika dan mereka tadi memainkan komposisi berjudul Berms Le Mimosas itu kalau nggak saya salah melafalkannya Berms Le Mimosas itu setelah saya cari-cari ternyata nama satu daerah di Perancis sana teman-teman Improjiz hati-hati buat Anda yang di perjalanan jangan terlalu asik mendengarkan tetap fokus ya, tetap konsentrasi selamat menikmati perjalanan Anda dan berikutnya kita lanjut saja kali ini alunan vokal dari seorang vokalis yang mungkin namanya baru Anda dengar namanya David Osmond, tapi kalau dengar Osmond pasti kita langsung teringat satu keluarga besar penyanyi, mereka The Osmond Brothers ya ini salah satu anggota keluarga dari The Osmond Brothers David Osmond yang saat ini berusia 44 tahun dan dia ini pernah ikut satu lomba ajang nyanyi ya American Idol di sesi ke-8 kali ini Donny Osmond akan membawakan satu lagu bersama kelompok orkestra dari Osmond Champlin orkestra dan kali ini dia akan membawakan satu lagu yang sangat terkenal mungkin Anda pun tahu lagu ini dan bisa menyanyikannya Smile satu lagu komposisi dari seorang seniman besar Charlie Chaplin ya dia bukan saja pelawak artis film tapi dia juga ternyata seorang komposer hebat sekali Smile ini diciptakan oleh Charlie Chaplin tahun 1936 itu masih dalam bentuk instrumental kemudian liriknya dibuat di tahun 1954 oleh John Turner kita nikmati David Osmond kali ini sama orkestranya akan membawakan Smile Smile though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you light up your face with gladness hide every trace of sadness although a tear may be ever so near that's the time you must keep on trying smile what's the use of crying you'll find life is still worthwhile if you just smile you'll see Terima kasih telah menonton 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 Kegiatan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton What can I remember? 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 What can I remember?